Intro Caga, aku mau makan sushi Caga, cuman 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 Mau sushi? Iya nanti kita mau makan sushi Bener ya? Di restoran Korea Kak Aryo gak salah nih Makan sushi kok di restoran Korea Bukannya sushi itu makanan Jepang Wah wajib kita ke awal nih guys Jangan sampai dia ngadi-ngadi lagi Oh iya ngomongin soal hanbok Pakaian ini adalah pakaian tradisional masyarakat Korea Bagi kalian para pecinta drakor Udah gak asing dengan pakaian ini ya Sebenernya hanbok udah ada sejak lama Hanya saja hanbok dengan model yang sekarang ini Mengacu pada pakaian ala dinasti Josyon Ada jiogori atau baju Baji atau celana Dan cima atau rok Kalau dulu Pakaian ini kebanyakan dipakai oleh kaum bangsawan Tapi sekarang semua bisa pakai tuh Wah debak Ini kurang lebih mirip kayak sushi Tapi sebenernya ini bukan sushi Ini adalah kimbap Kita bakal belajar gimana cara bikin kimbap Bareng sama ada disitu Ada uva dan juga ada cagia 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 Ini dia guys Bahan-bahan untuk membuat kimbap Sebenernya gak jauh beda sama sushi ya Ada nori atau rumput laut Gulungan bambu Nasi Daging Dan beberapa sayuran sebagai isiannya Bedanya Kimbap memakai isian yang matang Tidak seperti sushi Yang identik dengan daging mentah Dan sayuran segar Dari berbagai isian kimbap Yang gak boleh ketinggalan adalah Acar lobak kuning ini guys Potongan lobak yang sudah difermentasi Rasanya asem seger gitu deh guys Teksturnya juga crunchy Pokoknya enak deh Yuk Langsung kita lihat proses pembuatan kimbap Pertama Kita ambil dulu gulungan kimbapnya Taruh nori di atas gulungan Lalu tambahkan nasi secukupnya Sebelum ditaruh di atas nori Nasinya harus dikepal dulu ya guys Tapi tidak perlu terlalu ditekan Agar nasi tidak lengket Dan mudah dibentuk Ratakan nasi ke seluruh bagian nori Tapi jangan sampai ke ujung ya Nanti kimbapnya malah gak bisa nempel pas digulung Tipis aja nih guys Terus masukkan daun wijen Beri mustard secukupnya Tambahkan daging Wortel Dan pepaya mentah Yang sudah diolah Kalau sudah seperti ini Tinggal tambahkan sedikit dirisan telur dadar Dan acar lobak kuningnya Oh iya Untuk isiannya Jangan terlalu penuh ya Soalnya kalau kepenuhan Pas dipotong akan mudah hancur Setelah semua isian lengkap Saatnya proses menggulung guys Proses ini perlu teknik khusus Agar semua isiannya Dapat tergulung jadi satu Pegang kedua ujung gulungan Tahan bagian isi kimbapnya Agar tidak bergerak depan Lipat kimbap Ratakan Lalu gulung lagi Sampai semua bagian tertutup Terakhir Tekan-tekan lagi Supaya kimbapnya Benar-benar menempel sempurna Bismillah ya Coba kita lihat hasilnya Kalau karyo bisa Pasti yang lain juga bisa tuh Malahan punya caca lebih rapi guys Sekarang tinggal kita potong nih kimbapnya Sebelum dipotong Pisaunya kita beri minyak wijen ya Agar tidak lengket Untuk motong kimbap juga ada tekniknya nih Pegang kimbap dengan cara seperti ini Lalu gunakan ujung pisau bagian dalam Lakukan dua kali irisan Sampai kimbap benar-benar terpotong Tara ini dia Aneka menu korean food Yang ada di kini korean bistro Kalau soal rasa Gak usah ditanya lagi ya Soalnya resto ini baru aja dapetin penghargaan dari Zomato Sebagai korean resto terbaik Selain kimbap Ada juga topoki Japche Teokgangjiong Daggangjiong Dan Sundubujigae Jinjang 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 masih soyo Masih soyo Tebak Enak Tapi sebelumnya kita harus bilang selamat makan dulu dalam masa korea Oke Gimana sayang? Selamat pagi 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 Selamat pagi